Hai gue Max di sini dan kali ini tipsnya tentang bagaimana cara menjadikan browser Microsoft 8G ini sebagai browser utama di Windows 11 kita di sini Nah jadi ketika kita klik link misalkan di PDF ataupun dimana gitu secara otomatis nanti akan terbukanya menggunakan Microsoft 8G halaupun browser ini nah caranya seperti apa untuk menjadikan Microsoft 8G ini sebagai browser default kita langsung saja mulai di sini pertama kita klik start lebih dahulu kita klik start kemudian setelah itu kita klik setting perhatikan disini kita klik setting di setting ini kita ke apps perhatikan di sebelah kanannya dia ada apps kita klik apps kemudian setelah itu kita beralih ke default apps disini perhatikan di pilihan kedua dia ada default apps klik setelah itu kita cari Microsoft 8G programnya disini disini ada daftar program kita cari Microsoft 8G kita Scroll ke bawah Hai nah ini dia Microsoft 8G nya nah disini kita klik Hai dan setelah di klik kita klik yang set default Hai nah dengan demikian si 8G ini sudah berganti menjadi browser utama ataupun yang sering digunakan gitu di Windows 11 kita nah disini untuk bawahnya misalkan belum ke 8G misalkan disini kegunaan browser ataupun perambanan kan banyak ada yang bisa untuk membuka PDF ataupun file lainnya itu nah jika disini ini misalkan disini ada file.xml ingin dibuka menggunakan Microsoft 8G juga tinggal kita klik disini klik di jenis filenya yang misalkan disitu belum menggunakan 8G gitu kita klik kemudian kita pilih yang 8G berarti Hai dengan demikian maka ketika ada file.xml dia akan terbuka di Microsoft 8G nya kalau untuk yang tadi dia lebih ke browser nya jadi ketika ada link ataupun ada file yang extension-nya htm dan lain-lain gitu dia akan terbuka menggunakan Microsoft 8G bukan browser lainnya gitu Hai jadi ini sih seperti itu dia adanya di setting setting di setting dia ke app kemudian kita ke default apps kita cari Microsoft 8G nya kemudian kita klik yang set default ya di sini apabila masih kurang jelas terkait caranya sobat dapat bertanya di kolom komentar cukup sekian dan sampai jumpa selamat menikmati